Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Jumpa lagi dengan saya di channel teknisi lama Yang akan membahas cara dan tutorial seputar dunia elektronik dari barang-barang bekas Nah baiklah teman-teman semuanya Kali ini saya akan mereview suatu buah mesin bor mini atau obeng elektrik yang saya buat sendiri Ini adalah obeng elektrik yang saya buat sendiri dari barang-barang bekas Siapa tahu di antara teman-teman semua ada yang ingin membuat obeng elektrik yang seperti ini Ayo tonton terus videonya sampai selesai Tapi sebelum kita lanjut teman-teman jangan lupa untuk tekan selalu tombol like dan subscribe Dan tekan tanda lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel teknisi lama Oke baiklah teman-teman semuanya ini dia obeng elektriknya yang saya buat sendiri Ini sudah siap untuk digunakan Namun sebelum itu kita akan bongkar semua isi dalamnya Supaya teman-teman juga bisa tahu bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan Nah sedangkan untuk ukurannya ini sangat mini sekali sangat kecil sekali Dan disini sudah lengkap ya teman-teman untuk fitur-fiturnya Ini bahannya dari plastik VPC Atau pipa VPC Dan ini sudah pernah saya bagikan tutorial cara pembuatan plastik VPC yang seperti ini Nah untuk baterainya disini menggunakan 2 buah baterai litium Sedangkan untuk tombol depannya ini menggunakan tombol saklar push on Dan ini ada tempat chargernya Saya buat sendiri juga dari barang-barang bekas Sedangkan disini ada tombol saklar untuk mengatur putaran kiri dan kanannya Jadi kita bisa mengatur putarannya ke kiri atau ke kanan Nah ini lubang kunci supaya kita mudah untuk membuka kepala bornya Nah sedangkan untuk RPMnya disini kita akan coba ukur menggunakan tachometer Nah disini sudah saya pasangkan di asnya Saya lotip supaya nanti bisa terbaca dengan tachometernya Oke kita on kan sekarang kita coba ukur Ya disini terbaca sekitar 240 RPM Nah kita coba cek lagi 244 sampai 252 RPM Nah artinya mesin bor mini atau obeng elektrik ini memiliki RPM atau kecepatan sekitar 240 kali putaran dalam 1 menit Nah sekarang kita langsung saja untuk membongkarnya Supaya teman-teman juga bisa tahu isi dalamnya seperti apa Nah ini dia untuk baterainya Disini saya menggunakan 2 buah baterai litium 18650 Disini saya menggunakan baterai bekas teman-teman Nah untuk penutup bagian bawahnya bentuknya seperti ini Ada konektor baterainya yang saya langsung solder di papan PCB dan saya lem Dan untuk bahannya ini juga dari bekas plastik pipa VPC yang saya buat sendiri Nah untuk bagian dalamnya untuk kutub positif dan negatifnya bentuknya seperti ini Nah coba saya akan nyalakan dulu cahaya dari kameranya supaya bisa terlihat Nah seperti ini Sama seperti yang tadi yang di penutup bagian bawahnya teman-teman Tidak ada bedanya Jadi dalam tidak ada alat-alat yang lain Untuk bagian belakangnya ini hanya terdapat saklar untuk mengatur putaran kiri dan kanan Dan sekaligus colokan untuk chargernya untuk mengisi baterai Kita buka botnya satu persatu supaya bisa teman-teman lihat juga Nah seperti ini Nah disini ada satu buah balon LED sebagai indikator Kalau kita sedang charger dan ini tempat chargernya Ini saklar dan ini satu buah dioda supaya tidak terjadi arus balik Dan ini resistor untuk tahanan lampu indikatornya Nah untuk chargernya saya menggunakan charger yang seperti ini Charger dengan spesifikasi arus 9V 1200mAh Nah ini lampu indikator sudah terlihat menyala Mengindikasikan bahwa bor baterai atau obeng elektrik ini sedang dalam keadaan mengisi Nah seperti ini Oke sekarang kita langsung saja untuk membongkar bagian gearboxnya Nah ini untuk kabel dari dinamonya kita lepas dulu menggunakan solder Supaya tidak tertarik dan tidak putus Oh iya untuk saklarnya sudah pernah saya bagikan tutorialnya Cara membuat saklar maju mundur supaya bisa mengatur putaran kiri dan kanan Silahkan teman-teman cari saja di video beranda saya Nah ini bautnya kita lepas juga Supaya kita bisa melepas gearboxnya dari depan Oke ini dia gearboxnya sudah terlepas Disini menggunakan 3 buah gear antara teman-teman Ini gear dari bekas Tafol Nah untuk framenya ini dari plastik VPC juga Kalau teman-teman membuat gearbox yang seperti ini Sudah pernah saya bagikan tutorialnya di beberapa video yang lalu Silahkan teman-teman cek di sana Nah ini untuk kepala portnya ini saya beli teman-teman Ini dinamonya adalah dinamo RS385 bekas mesin printer Oke sekarang kita akan coba berikan tegangan dari power supply Supaya kita bisa lihat putaran dari gearboxnya Nah ini terbalik Kita balik lagi Oke seperti ini teman-teman untuk putarannya Saya coba akan naikkan untuk voltasi nya Supaya bisa lebih kencang lagi putarannya Oke seperti ini teman-teman Ini tegangan 7,2 volt Iya seperti itulah tadi untuk hasil RPM nya Di tegangan 7,2 volt atau setara dengan 2 buah baterai Nah disini ada lubang sudah saya siapkan untuk tempat memasukkan oli Untuk melumasi bearing nya teman-teman Jadi bearing nya tidak mudah seret Oke ini mantap Nah untuk casing nya ini murni terbuat dari plastik VPC Sudah pernah saya bagikan tutorialnya cara pembuatan Plastik Maksud saya casing plastik yang seperti ini Oke sekarang kita lanjut saja untuk memasangnya Kita pasang kembali lalu kita lakukan uji coba Terima kasih sudah menonton Oke baiklah teman-teman semuanya Ini dia bor mini atau obeng elektrik nya Sudah selesai saya charger dan sudah hampir penuh Sekarang kita coba Nah seperti ini Oke ini mantap sekali teman-teman Oke ini sudah mantap sekarang langsung saja kita uji coba Disini saya sudah menyiapkan beberapa buah baut Untuk ukurannya ini ukurannya berbeda-beda Supaya lebih jelas kita akan coba ukur untuk panjang dari bautnya Nah untuk baut yang paling kecil paling pendek disini Ini 9,5 mm Dan yang satunya lagi 14,3 mm Dan ini yang agak gemuk sedikit 15,8 mm Dan yang paling besar disini Panjangnya 24,2 mm Dan baut-baut ini akan langsung kita tancapkan di balok kayu Nah ini dia balok kayunya sudah saya siapkan Ini lumayan keras ya teman-teman Kita akan langsung uji coba di balok kayu ini Yang pertama kita akan uji coba baut yang paling kecil dulu Oke ya mantap ya teman-teman Sangat mudah sekali untuk dimasukkan Sekarang kita coba baut yang kedua Tuh ini jatuh Diulangi lagi Iya sambil dipegang Oke Iya mantap sekali ya teman-teman Baut yang ketiga kita coba lagi Iya meskipun agak berat tetap bisa masuk Nah ini dia baut yang paling besar diameternya dan yang paling panjang Kita coba Iya masuk juga teman-teman Meskipun agak berat tapi pasti Putarannya pelan tapi pasti Semua baut-bautnya sudah tertancap semua di kayu ini Dan itu artinya Bor mini atau obek elektrik ini mampu digunakan untuk memasang baut Oke sekarang kita coba untuk membukanya Oke ini sudah terbuka Yang paling kecil yang nomor 2 lagi Oke Yang nomor 3 Oke terlepas juga Iya bisa dilepas dengan sangat mudah sekali teman-teman Tentunya dengan bor mini atau obeng elektrik ini sangat membantu sekali Karena kita tidak perlu lagi menggunakan obeng yang manual teman-teman Jadi tidak menguras tenaga Kalau teman-teman membuat silahkan teman-teman buat Semoga video ini bisa menginspirasi Dan yang paling penting jangan lupa tekan selalu tombol like dan subscribe Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!